Halo guys, selamat datang di channel Akang Sharing, bersama saya Rido. Sebelumnya, Akang mohon maaf ya, di satu minggu kemarin Akang tidak bisa mengupload video dikarenakan kondisi kesehatan Akang itu kurang baik, jadi Akang fokus untuk kesembuhan Akang dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas setiap hari. Nah, buat kamu yang masih manual, membuat QR Code di Google Spreadsheet seperti ini. Jadi kalian copy datanya, kemudian kalian generate di sini, kemudian kalian copy image-nya, seperti ini. Kemudian paste di sini. Nah, yang seperti ini ya. Jadi agak lama, apalagi datanya banyak, itu sebaiknya kalian tinggalkan cara manual seperti ini ya. Jadi di sini Akang akan membuatkan sebuah tutorial cara membuat QR Code secara otomatis. Yuk, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, yang pertama kalian sorot kolom yang ingin kalian gunakan untuk menampilkan QR Code-nya. Nah, contohnya Akang di sini ya, di kolom C, dimulai dari row nomor 2. Nah, kemudian kalian masukkan kode seperti ini. Copy aja. Kalian bisa cek ya. Seperti ini kodenya. Kemudian kalian paste di sini. Kemudian kalian enter. Nah, di sini kenapa pager name tanda tanya, karena datanya yang ingin kita tampilkan itu belum kita definisikan atau belum kita pilih. Nah, untuk datanya yang ini nih, kalian block terlebih dahulu, kemudian kalian hapus, dan pilih kolom yang ingin kalian buat QR Code-nya. Nah, contohnya NIK-nya nih, NIK-nya kita ingin buat QR Code-nya. Kemudian kita enter. Nah, QR Code akan otomatis tampil di kolom yang tadi sudah kita buatkan function-nya, seperti ini. Nah, bagaimana jika kita menambahkan dengan nama karyawannya? Nah, jika ingin menambahkan nama karyawannya, jadikan kolom A2 dan B2 ya. Nah, di sini kalian tambahkan saja. Di sini kalian tambahkan dan, kemudian B2. Sorot aja nih, kolom B2-nya. Kemudian kalian enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara mengetesnya, kalian tinggal ambil handphone kalian. Kemudian, kalian scan. Kang, ambil dulu ya handphone-nya. Nah, sekarang kita tes scan QR Code-nya. Nah, langsung seperti ini. Kang, coba ulang ya. Dari kiri dulu nih, biar kelihatan. NIK-nya. Ini namanya. Kita scan QR Code-nya. Nah, ini. Jadi, seperti ini. Jadi, ada nick dan namanya. Tetapi, ini nyambung semua. Atau tidak ada pemisahnya. Nah, untuk menambahkan pemisah, kalian harus membuat kolom baru. Di antara A dan B ini. Kita klik B-nya. Kemudian klik kanan. Dan insert kolom left. Nah, seperti ini. Kemudian di sini, kalian tambahkan minus. Nah, contohnya pemisahnya kita tambahin minus ya. Kita geser ke bawah. Seperti ini. Nah, setelah ini selesai. Kalian harus edit lagi function-nya. Dengan menambahkan kolom B2. Jadi, tinggal di input tag dan. Kemudian, kalian sorot kolom B-nya. Dan enter. Nah, seperti ini. Dan kita coba scan ulang. Apakah sudah ada pemisahnya dengan tanda minus itu atau belum? Dengan handphone ya. Nah, ini adalah nick-nya. Ini namanya. Dan ini QR-nya. Nah, sudah jadi nih. Sudah jadi. Dan ada pemisahnya. Yaitu minus. Jadi, depatnya itu nika minus nama karyawan. Seperti itu. Nah, jika data kalian banyak. Jadi, tinggal drop down aja nih. Ini ke bawah. Seperti ini. Jadi, otomatis akan tampil QR code yang sudah dibuat menggunakan API Google. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. See you next video.